Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan memahamkan perihal manajemen ASN dan juga smart ASN Manajemen ASN ialah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional Memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik Dan bersih dari KKN yang selaras dengan pengembangan zaman Kedudukan dan peran ASN dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2014 Tentang aparatur sipil negara kedudukan ASN dalam NKRI Yang pertama adalah kedudukan ASN dalam NKRI sebagai pengusuran peratur negara Yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan bergerak Dan pemersatu bangsa ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan intensi pemerintah Dua, dalam menjalankan tugasnya ASN harus bebas dari pengaluh dan intervensi semua golongan dan partai politik Berikut tugas PNS dan juga P3K sebagai pengawas ASN Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik Yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Yang kedua adalah memberikan pelayanan pabrik yang berprestisional, yang berbualitas Dan memperarat persatuan dan kesatuan negara kesatuan publik Indonesia Peran ASN dalam NKRI Yang pertama adalah merujuk pada Pasal 12 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Pegawai ASN, PNS, dan juga P3K berperan sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawas penyelenggaraan Tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan pabrik yang profesional Bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, evolusi, dan nepotisme Kedua, itulah kedudukan dan peran ASN dalam NKRI sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Selain sebagai pelaksanaan kebijakan dan pelayanan pabrik, ASN juga berfungsi sebagai perekatan pemersatu bangsa Kode etik ASN dibagi menjadi empat Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi Dua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan Empat, melaksanakan tugasnya sesuai perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintah Sistem Merit Sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan Manfaat Sistem Merit bagi organisasi dibagi menjadi tiga Yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas Yang kedua, dapat mengerahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan juga fungsinya Yang ketiga, intansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencafai visi dan misinya Manfaat Sistem Merit bagi pegawai Yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seseorang pegawai Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri Mekanisme Pengelolaan ASN Pengelolaan ASN atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia Dalam organisasi termasuk dalam hal ini meliputi Penyusunan dan penetapan kebutuhan Pengadaan Pangkat dan jabatan Pengembangan karir Pola karir Promosi Mutasi Penilaian kinerja Penggajian dan pinjangan Penghargaan Disiplin Pemberhentian Jaminan pensiun dan juga perlindungan Smart ASN Berdasarkan arahan presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kelulusan SDM talenta digital Literasi digital Berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia Agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai Literasi digital Pembelajaran dan kemampuan untuk berpikir inovatif memakai teknologi dibagi menjadi empat Yang pertama adalah digital skill, digital culture, digital etnik, dan juga digital safety Digital skill adalah kemampuan dalam memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi perangkat digital dalam mengakses dan mengelola informasi Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini, menjadikan digital skill sebagai suatu kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki Digital culture Digital culture adalah budaya di ruang digital yang membentuk di zaman modern Kekinian dengan mengikuti perkembangan digital internet Digital culture sifatnya mempermudah proses dan cara penghargaan dengan perangkat-perangkat penyedia layanan Yang memungkinkan kelancaran dalam berbagai urusan Digital safety adalah kemampuan melindungi diri dan aset digital saat sedang ada di ruang digital Seolah-olah memang harus memanfaatkan peluang yang ada di internet dan juga menjaga data digital Ada pun alasan digital safety untuk data digital karena hidup lebih dekat dan bergantung berbagai layanan di internet Sekian dan terima kasih Terima kasih